virus Nd akan menularkan virus kepada 3,2 ekor ayam sehat. Dan ayam yang sudah tervaksin Nd, R-value-nya akan turun menjadi 0,82, yang artinya penularan tidak akan terjadi pada individu lain. Jadi, Marcelo, bagaimana kita menentukan R-value itu? Ya, ini adalah pertanyaan yang sangat bagus, dan saya mencoba menularkan jawaban ini. The answer, well, if the RV is bigger than R-naught, of course, it means that the vaccination cannot control the pathogen, cannot reduce the transmission. So, this is not what we want. Of course, the RV is more than R-naught. The other situation is that the RV is smaller. than the R-naught. But still, the RV is bigger than R-naught. So, what does that mean? The vaccination, in this case, cannot control the pathogen under experimental conditions. to be able, and this is important to mention, to be able to reduce the transmission and to control the disease or the pathogen, the R-value has to be below one. It means that one bird will not be able to infect another bird. And then, this is the basic point that the disease, the infection, will fade out. It means it will reduce. In this case, the RV is still more than one. So, in this case, the vaccination alone cannot control. Probably additional measures would have to be applied to reduce the impact of the disease. One of these could be to reduce the stock intensity. Right? And the last one, can you come back one slide please? The last one, and this is the most important, is that one RV is smaller than R-zero, and the RV is smaller than one. This is what we want to achieve with a vaccination. In this case, the vaccination can control the infection under experimental conditions, and, of course, most likely under skewed conditions as well. So, when you vaccinate the population, the goal is to have the RV less or smaller than one. Right? So, and this is what we are going to speak about that in the next presentation. But I would like to finish this presentation by showing this slide to you. I start this presentation talking about the R-value for COVID. And the R-value, you see, there are several different publications, the literature, and all of them put this value between 2, 2.5, 3, or even up to 6. And look at this graphic. This is a summary of several publications measuring the R-value in China. And somehow, the estimated R-naught for COVID is around 3. Right? So, what I can say is the same value or very similar value as Newcastle disease for us. And we all know the consequence that the spread of COVID had to our lives, had to the calories, had to economy. And coincidentally or not, they are not. For Newcastle disease, was estimated also being 3.2. Very similar. So, they are not estimated for COVID. So, now, probably it's just a coincidence, but we can see the impact of these two diseases in our lives. Okay. So, I will finish my presentation here and I will pass the word to my colleagues. Okay. Very clear and sharp, Marcelo. Jadi, bisa saya simpulkan bahwa presentasi Marcelo menyatakan bahwa jika R-vaksin lebih besar dari R0, maka vaksinasi tidak mengontrol patoken. Lalu, jika R-vaksin lebih kecil dari R0, tetapi R-vaksin lebih besar dari 1, maka vaksin tidak bisa mengontrol patogen, tetapi bisa mengurangi penularannya. Lalu, jika R-vaksin lebih kecil dari R0, dan R-vaksin lebih kecil daripada 1, maka vaksinasi berhasil mengontrol infeksi sekaligus menurunkan penularan. Okay, baik. Thank you, Marcelo. So, we will move to Pak Fauzi. Pak Fauzi, selanjutnya kita akan bertanya mengenai situasi ND di Indonesia, Pak Fauzi, dan bagaimana contoh R-value pada kasus Newcastle disease di Indonesia. Silahkan, Pak Fauzi. Terima kasih, Ibu Adista. Pertanyaannya sangat bagus sekali. Terkait dengan kondisi penyakit ND yang ada di Indonesia, seperti yang sudah disebutkan oleh Pak Edy Purwoko sebelumnya, dari disease surveillance yang dilakukan oleh beberapa perusahaan dan dari SEVA sendiri, kita bisa melihat bahwa penyakit ND adalah penyakit yang menduduki posisi nomor satu saat ini. Bahkan, semenjak tahun 2018, 2019, 2020, dan 2021, baik di ayam broiler ataupun di ayam layer, penyakit ND selalu menduduki posisi nomor satu. Kami mencoba mengumpulkan sebanyak 2.642 kasus yang tersebar di seluruh Indonesia oleh tim kami, baik di Sumatera, di Pulau Jawa, dan dari beberapa kasus tersebut, kami coba melanjutkan ke diagnosa selanjutnya, yaitu kami melakukan PCR, dan kami lanjutkan lagi dengan melakukan sequencing, dan ternyata di Indonesia, pada area farm yang terdapat kasus ND yang cukup menimbulkan masalah ekonomi yang tinggi, kami menemukan ND genotip 7 yang juga masuk ke subgenotip 7H dan juga 7I. Nah, berikut ini saya akan mencoba untuk mencotohkan bagaimana nilai R-value yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh Dr. Marcelo. Pada kasus ini kita bisa melihat bagaimana kasus ND felogenik ataupun strain lentogenik yang dapat menginfeksi pada satu area kandang. Jika kita lihat pada slide yang sebelah kiri yang berwarna orange, pada farm tersebut diawali oleh infeksi penyakit ND dan dengan nilai R-value yang cukup tinggi sehingga dengan sangat cepat dan sangat masif akan menyerang ke kandang-kandang lainnya dan tentunya selain menyerang pada satu area farm, tidak menutup kemungkinan juga dapat menyebar ke kandang-kandang yang lainnya. Nah, selain akibat felogenik ND ataupun strain yang virulen, kita juga bisa melihat kejadian seperti ini disebabkan oleh lentogenik virus. Biasanya strain lentogenik virus tidak menyebabkan kematian yang cukup tinggi, tetapi akan menyebabkan gejala seperti gejala pernafasan. Sehingga biasanya peternak akan memberikan suportif pengobatan seperti pemberian vitamin ataupun pemberian antibiotik, sehingga akan berdampak terhadap semakin tingginya biaya produksi. Slide selanjutnya. Nah, pada slide ini Bapak-Ibu semuanya, saya akan sedikit menjelaskan bagaimana kerugian yang disebabkan oleh penyakit ND. Jika kita lihat pada slide sebelah kiri, maka pada kasus ND tentunya akan mengakibatkan kematian yang cukup tinggi dalam waktu yang cukup cepat. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi, biasanya gejala klinis yang kita temukan pada saat munculnya gejala ND sebelum kematian adalah munculnya gejala pernafasan. Kemudian juga bisa muncul diare dan juga bisa muncul masalah syaraf, sehingga tidak jarang para peternak akan memberikan pengobatan seperti yang saya sebutkan tadi, vitamin ataupun antibiotik. Kemudian jika kita berpindah pada area slaughterhouse atau rumah potong ayam atau rumah potong unggas, biasanya jika pada area kandang yang sudah terindikasi virus ND, maka biasanya akan diajukan untuk panen sesegera mungkin. Nah, ketika ayam tersebut dibawa ke RPA dalam kondisi ayam lemah dan pada saat waktu tunggu antara ayam tersebut sampai dengan disembeli, maka muncul kerugian selanjutnya yaitu kematian pada area farm. Nah, kalau kita berpindah lagi, seandainya ayam tersebut masih hidup dan sempat disembeli, maka akan terjadi penurunan kualitas karkas yang kita sebut dengan kondimnasi. Kondimnasi yang bisa kita lihat seperti yang ada di gambar, yaitu berupa kemerahan pada kulit ataupun kemerahan pada otot dada ataupun pada otot dada dan otot paha akibat replikasi virus yang sudah sistemis. Nah, untuk peternakan layer, salah satu kerugian yang bisa kita lihat juga munculnya gejala klinis berupa pernafasan. Selain itu juga, kita bisa melihat turunnya produksi yang bisa mencapai 80%. Next. Indonesia berdasarkan data 4 tahun yang dikumpulkan oleh tim SEPA dan penularan ND sangat cepat serta masih. Setelah kita mengetahui dampak kerugian dari ND, adakah strategi vaksin yang dapat mengurangi penularan ND, Pak Fauzi? Terima kasih, Pak Ismail. Tentunya, SEPA Animal Health Indonesia adalah salah satu perusahaan yang selalu berinovasi, selain memberikan inovasi dari sisi produksinya, tentunya juga memberikan inovasi terhadap bagaimana aplikasi vaksin tersebut. Nah, di Indonesia sendiri, SEPA adalah perusahaan yang pertama memperkenalkan faktor vaksin, yaitu faktor MUN-ND. Next. Selanjutnya. Dari beberapa studi yang dilakukan, baik studi secara independen, ataupun SEPA bekerja sama dengan beberapa universiti, seperti contoh pada studi yang saya, Bapak-Ibu semuanya yang bisa lihat, yang dilakukan di Utrecht University di tahun 2020, bahwasannya, faktor vaksin, yaitu faktor MUN-ND, terbukti dapat menurunkan shading virus, kemudian juga memberikan maksimum proteksi terhadap semua strain ND yang ada di lapangan, dan juga tidak memberikan efek samping. Nah, kalau misalnya Bapak-Ibu semuanya bisa melihat pada slide sebelah kanan, bahwasannya, dari penelitian ini terbukti bahwa nilai R-value yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh Dr. Marcelo, dengan menggunakan faktor MUN-ND, maka nilai R-value akan semakin rendah. Artinya, transmisi virus yang disebabkan oleh individu yang sakit akan berhenti. Kemudian juga, faktor MUN-ND membuktikan bahwasannya dapat mencegah dan mengendalikan penyakit ND dari satu siklus ke siklus lainnya. Sehingga kita bisa dapat mengatakan, dengan menggunakan faktor MUN-ND, tidak hanya mencegah kejadian penyakit pada saat periode itu saja, tetapi dapat mencegah penyakit ND ataupun outbreak ND pada siklus-siklus selanjutnya. Next. Oke, baik. Terima kasih Pak Fauzi. Berarti tadi sudah kita lihat ya, ternyata ada Pak Ismailo solusinya. Solusinya sudah diperkenalkan oleh Seva dua tahun lalu, kurang lebih. Jadi, kita memiliki faktor MUN-ND sebagai solusi ya Pak Fauzi. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah, bagaimana faktor MUN-ND ini dapat menurunkan shading penularan virus atau transmisi virus? Mungkin bisa dijabarkan lebih detail mengenai ini, Pak Fauzi. Terima kasih, Bu Adista. Mungkin saya sedikit menyambung seperti apa yang sudah disebutkan oleh Dr. Marcelo tadi. Jadi, ada sebuah penelitian yang tujuannya adalah untuk mengukur bagaimana penggunaan faktor MUN-ND dapat menurunkan shading atau penularan infeksi virus ND di lapangan. Seperti yang Bapak-Ibu semua bisa lihat, pada penelitian ini dilakukan pada ayam broiler terdiri dari dua grup. Yang pertama, grup yang pertama adalah grup yang divaksinasi menggunakan faktor MUN-ND di hatchery. Kemudian di grup yang kedua, yaitu ayam kontrol yang tidak divaksin sama sekali. Nah, setiap grup tersebut kemudian dibagi lagi menjadi dua subgrup yang mana subgrup tersebut diberikan perlakuan yang sama. Subgrup yang pertama adalah ayam yang dengan sengaja diinfeksikan menggunakan virus virulen, yaitu genotip 7, melalui intranasal atau melalui hidung di umur 42 hari. Nah, kemudian pada subgrup yang kedua, yaitu ayam yang sengaja diletakkan di tempat yang bersamaan dengan ayam yang terinfeksi. Nah, tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk melihat bagaimana dalam satu farm, jika ada ayam yang sakit atau terinfeksi virus, kontak dengan ayam yang sehat. Kemudian kita akan mengukur bagaimana transmisi virusnya. Nah, sama halnya dengan grup yang pertama pada grup kontrol, di subgrup ini akan diberikan perlakuan yang sama. Slide selanjutnya. Baiklah Bapak-Ibu semuanya, berikut adalah hasilnya. Jadi, 14 hari setelah ayam sengaja diinfeksikan virus ND yang patogen, yaitu virus NDG7, selama setiap hari, yaitu daily by daily, akan dilakukan pengukuran. Caranya adalah dengan melakukan swab yang melalui hidung dan juga mulut, selanjutnya di-swab melalui kloaka, dan dilanjutkan pengujian dengan uji diagnostik, yaitu RT-QPCR. Nah, selama setiap hari tersebut, kita bisa melihat bagaimana nilai penularan atau transmisi virus. Contohnya, jika kita lihat, pada slide sebelah kanan atas, yaitu unvaccinated group atau ayam yang tidak dipaksinasi, pada saat hari pertama, setelah di-challenge, sampai dengan umur 10-11 hari, bisa kita lihat bagaimana nilai CT value-nya semakin rendah. yang artinya adalah tingkat transmisi virus atau challenge virus ini akan semakin meningkat sampai dengan ayam mati. Atau dengan kata lain, replikasi dari virus ND yang ada di tubuh ayam itu akan semakin tinggi, sehingga menyebabkan ayam mati. Nah, jika kita berpindah pada slide yang sebelah kiri, baik yang oronasal ataupun yang kloakal swab, kita bisa melihat pada ayam yang divaksinasi menggunakan faktor mood ND, dari umur 1 sampai dengan 14 hari setelah di-challenge, ayamnya tetap hidup dan tidak terlihat adanya gejala klinis menurut penelitian ini. Dan yang pasti yang bisa kita lihat adalah nilai CT value-nya akan semakin tinggi, yang artinya lambat laun nilai transmisi virus akan semakin rendah dan stop, yang artinya vaksin dapat menghentikan replikasi dari virus. Slide selanjutnya. Kemudian pada sub-grup yang kedua, seperti yang sudah saya sebutkan tadi, pada perlakuan ini, ayam yang sehat dengan sengaja kita coba untuk disatukan dengan ayam yang sakit, yang mana ayam yang sakit tadi adalah ayam yang dengan sengaja diteteskan virus ND. Nah, kita bisa melihat di sini bahwasannya nilai R value tentunya akan semakin rendah pada ayam yang divaksinasi menggunakan faktor moon ND. Dan hasil tersebut juga mirip dengan ayam yang sebelumnya diinfeksikan virus ND secara langsung. Sehingga kita bisa melihat pada ayam yang sengaja terinfeksi ataupun pada ayam yang kontak dengan ayam yang sakit, nilai transmisi virusnya akan semakin rendah. Sehingga secara signifikan kita bisa mengatakan bahwasannya dengan menggunakan faktor moon ND dapat mengurangi challenge virus. Next. Oke, Bapak-Ibu semuanya jika kita lihat di sini, saya mungkin sedikit akan mengulang seperti apa yang dikatakan oleh Dr. Marcelo tadi, bahwasannya jika untuk melihat bagaimana keberhasilan suatu vaksin yang dapat menekan transmisi virus, kita bisa melihat R value-nya. Nah, kalau kita lihat pada grup ayam yang divaksinasi, nilai R value-nya adalah 0,82, yang mana satu ekor ayam jika terinfeksi virus ND dan nilai R value-nya di bawah satu, maka tidak akan dapat menyebabkan ayam yang lain terinfeksi. Sementara pada ayam yang tidak divaksinasi, nilai R value-nya adalah 3,2. Tentu Bapak-Ibu semua sudah bisa menjawab, yang artinya jika ada satu ekor ayam yang terindikasi terkena virus ND, maka dapat menyebabkan 3,2 ekor ayam yang lain akan terinfeksi dan jumlah tersebut akan meningkat, meningkat, dan selalu meningkat, sampai pada titik semua populasi ataupun individu pada area tersebut akan terkena virus ND. Next slide. Next. Pada slide ini, kita bisa melihat bagaimana ilustrasi jika pada satu area farm terindikasi virus ND, maka jika nilai R value-nya di atas 0, maka dengan sangat cepat dan sangat masif, seluruh kandang yang ada pada area tersebut akan terkena virus ND jika pada farm tersebut tidak diikuti dengan biosecurity yang ketat dan juga tidak diikuti dengan program vaksinasi yang baik, yang tepat, dan aplikasinya yang baik. Kemudian setelah seluruh farm tersebut terkena virus ND, tidak menutup kemungkinan virus ND tersebut akan menyebar ke kandang-kandang tetangganya. Begitu pula selanjutnya, seterusnya, dan seterusnya. Next slide. Next. Kemudian pada slide ini, saya akan mengilustrasikan bagaimana penggunaan vektor moon ND dapat menekan nilai R value. Sebagai contoh, jika ada satu farm yang tidak menggunakan vektor moon ND dan terkena virus ND, maka tidak akan bisa menginfeksi kandang-kandang yang lainnya. Selain tidak bisa menginfeksi kandang yang lainnya, tentunya juga akan tidak bisa menginfeksi kandang-kandang tetangganya. Karena nilai atau jumlah dari transmisi virusnya sudah ditekan, sehingga tidak bisa lagi menyebar ke kandang-kandang lainnya dan tidak bisa lagi menginfeksi individu-individu lainnya. Next slide. Nah, berikut adalah kesimpulan saya terkait dengan penelitian ini yang mana bisa kita katakan bahwasannya untuk saat ini, vektor moon ND adalah vaksin vektor pertama dan satu-satunya yang terbukti dapat menurunkan transmisi dari virus ND dari waktu ke waktu, sehingga nilai R value-nya adalah 0,82, seperti yang sudah dijelaskan oleh Dr. Marcelo tadi. Kemudian pada poin yang kedua saya, kita bisa melihat pada suatu area yang memiliki populasi yang tinggi, baik populasi broiler ataupun populasi layer yang tinggi, jika pada area tersebut kita dapati sebagai height and the challenge dan setelah menggunakan vektor moon ND dan nilai R value-nya akan semakin kecil, sehingga akan berada pada level di mana nilai R value semakin kecil dan pada area tersebut dikategorikan sebagai area yang low ND challenge sampai kita tidak menemukan lagi adanya gejala klinis ND berupa pernafasan ataupun kematian. Next. Oke. Baik, jadi sangat jelas sekali ya Pak Fauzi bahwa vektor moon ND mampu dan terbukti menurunkan penularan virus ND lapangan di Indonesia. Kalau Pak Fauzi tadi berbicara tentang hasil di laboratorium, maka kami ingin berpindah kepada Pak Ayat untuk bertanya, bagaimana vektor moon ND bisa menjadi solusi di Indonesia? Bagaimana hasil di lapangan, Pak Ayat? Oke, terima kasih Pak Ismail pertanyaannya. Kita tahu Indonesia adalah negara endemis ya, jadi otomatis program vaksinasinya sudah sangat komplit sepertinya gitu ya, tapi kasus ini masih ada. Nah, kita melihat program vaksinasi saat ini ya bervariasi baik di broiler ataupun di layer. Tetapi ngambil garis besarnya, kita kalau fokus di 5 minggu pertama, 6 minggu pertama gitu ya, nanti akan saya tunjukkan di broiler bagaimana vektor moon ND dibandingkan dengan 2 kali live ND. 2 kali live ND, ya 1 di etery atau 1 di 4 hari, diulang nanti di umur 2 minggu, 3 minggu. Atau mungkin menggunakan sampai 4 kali live ND. Satu di umur priming, di umur 1 hari, atau setelah itu beberapa hari, dan diulang lagi beberapa kali gitu ya, untuk memperkuat daya tahan tubuhnya. Dan yang ketiga adalah yang banyak dipakai di broiler saat ini adalah penggunaan ND kill. Di hejeri, divaksinkan, plus 2 kali live. Baik itu di hejeri sekali, ataupun nanti dilakukan booster. Nah, ini yang kita punya datanya saat ini. Bagaimana vektor moon ND dibandingkan dengan program-program vaksinasi seperti itu? Boleh dilanjut slide-nya, Pak Ismail. Oke, untuk live vaksin, untuk live vaksin penggunaannya sekali live di umur 1 hari, 2 kali live di booster, di lapangan tidak semudah di lab gitu ya. Karena apa? Karena kalau kita ngomong booster, tadi kita tunjukkan datanya, tunjukkan situasinya, farm-nya banyak, populasinya sangat padat, perkandangannya sangat rumit. Booster vaksinasi, otomatis pilihannya adalah vaksinasi massal. Pertama adalah lewat air minum mungkin, yang banyak digunakan, atau mungkin spray, yang sifatnya massal kan, nggak mungkin lagi ditetes. Mata kalau di layer, mungkin masih ada, di breeder, mungkin masih dilakukan. Tetapi, kalau kita tahu, kalau booster vaksinasi kita ngomong di broiler, lewat air minum misalnya, otomatis, kekebalannya tidak akan optimal, pelindungannya tidak akan seragam. Ini terlihat dari data ini, bahwa masing-masing farm, dari beberapa farm yang kita lihat itu, seragamnya berbeda. Ini bukan karena vaksinnya, tetapi karena aplikasinya. Karena aplikasinya yang tidak optimal. Atau mungkin persiapan vaksinnya, karena di farm, persiapan vaksinnya tidak optimal, yang banyak yang harus di handle, otomatis persiapan vaksin ini juga mempengaruhi kualitas dari hasil akhir nantinya, dalam hal ini adalah imunitas. Selanjutnya. Tadi saya bilang live vaksin. Mungkin ada yang sampai beberapa kali dilakukan booster. Tetapi tetap ada resiko. Booster adalah post-vaksin reaksi. Dan itu kita tahu semua. Kalau booster, pasti menggunakan lentogenik. Tidak menggunakan ampatogenik, atau tidak menggunakan yang biasanya lentogenik. Entah itu lasota, entah klon lasota. Tetapi reaksi itu akan terjadi. Reaksi itu akan ada. Dan itu sudah sangat diketahui lama, bahwa respirasi akan terganggu. Terutama adalah trachea yang sangat sensitif, nanti memunculkan reaksi post-vaksin, infeksi sekunder, E. coli, atau penyakit-penyakit pernafasan yang lain yang berkelanjutan, yang membutuhkan penggunaan antibiotik lebih banyak, penggunaan supportive-supportive lebih banyak. Nah, di sini terlihat bahwa gambaran trachea di stok patologi, ada yang skornya 0, kalau itu yang normal tidak divaksin. Kalau divaksin bisa inflamasinya ringan, atau bisa sampai moderat, tergantung dari situasi di lapangan. Mg-nya, amoniaknya, dan lain sebagainya. Nah, itu yang kita amati di lapangan, kalau menambahkan program vaksin live. Silakan dilanjut. Nah, kita mencoba melihat bagaimana pengaruh faktor moon-ending mengurangi post-vaksin reaksi. Nah, ini di kondisi yang sama, di kondisi yang sama, sama-sama menggunakan 4 kali live, yang 1-4 kali live saja tanpa faktor moon-ending, itu yang warna biru, yang warna oranye adalah faktor moon-ending plus live. Ternyata, scoring tracheanya, scoring tracheanya, di pernafasan bagian atas, sangat signifikan perbedaannya. Yang menggunakan live vaksin saja, 1,86, artinya dia moderate, hampir moderate, yang menggunakan faktor moon-ending plus live, 4 kali, itu 0,8. Artinya banyak yang tidak ada muncul sampai inflamasi di tracheanya. Begitu juga di respiratory di bagian bawah, juga signifikan. Nah, ini kenapa penjelasannya? Kok bisa seperti ini? Karena apa? Karena faktor moon-ending, itu juga bisa menjadi buffer, atau bisa menjadi peredam, adanya munculnya reaksi post-vaksin. Karena dia gertakan selimedit immunity-nya sangat kuat. Berbeda dengan endekil, dia selimedit immunity-nya tidak ada, dia otomatis muncul reaksi post-vaksinasinya, itu masih tidak sebagus menggunakan faktor moon-ending, karena dia pelindungannya sangat komplit. Ini adalah hasil pengamatan kita di lapangan. Jadi, faktor moon-ending bisa mengurangi reaksi post-vaksin. Selanjutnya adalah program menggunakan endekil. Endekil, problem kita saat ini menggunakan endekil di umur satu hari adalah maternal antibody. Kenapa maternal antibody menjadi problem? Karena semakin ke sini, cenderung kenaikan maternal antibody juga fluktuatif. bisa sesuai dengan yang kita harapkan, misalnya di level 8, 7, tapi suatu saat bisa sampai 9, 10, di kondisi-kondisi tertentu. Karena challenge itu juga terjadi di lingkungan, di breeding misalnya, dia harus program vaksinasinya ketat. Nah, maternal antibody-nya otomatis akan diturunkan ke anak. Dan ini akan mempengaruhi vaksin kill, yang kalau diaplikasikan di umur satu hari, menyebabkan apa? Kerjanya terhambat. Nah, ini terlihat dari gambaran ini. Yang satu menggunakan vektor moon endekil yang warna oranye, plus dua kali life. Yang satu menggunakan kill, plus dua kali life. Terlihat pada saat umur empat minggu, titer protektifnya yang menggunakan kill, rata-rata masih sangat rendah. Yang menggunakan vektor moon endekil di empat minggu, sudah 70 persennya di atas titer protektif. Dan berlanjut sampai umur enam minggu, terlihat yang paling kanan, yang di bulat-bulat itu ya, ada tanda bulatnya, ternyata hampir 100 persen di enam minggu itu, titer protektifnya sudah hampir 100 persen kalau menggunakan vektor moon endekil. Sedangkan menggunakan endekil, itu masih belum optimal. Ini faktornya bukan karena endekilnya, tetapi karena maternal antibody-nya itu menghambat gertakan dari endekil. Nah, itu adalah problem kita saat ini. Sedangkan vektor moon endekil, dia tidak dipengaruhi oleh maternal antibody. Selanjutnya. Oke, Pak Ayat. Terima kasih, Pak Ayat. Tadi sudah sangat clear perbandingan di lapangan ya, antara vektor moon endekil dan juga endekil. Benar sekali. Kemudian tadi poinnya adalah tidak menginterferensi maternal antibody untuk vektor moon endekil. Jadi, Pak Ayat, dari sisi hasil-hasil tertulisnya sudah dijabarkan, bagaimana dengan sisi nilai ekonominya, Pak Ayat, dari vektor moon endekil? Adakah benefit yang diberikan dari vektor moon endekil? Oke, jadi terima kasih, Mbak Adi, Mas Ismail atas pertanyaannya. Jadi, kita coba mengamati, ini adalah hasil kita pengamatan bukan satu periode, dua periode. Ini hasil pengamatan di satu perusahaan yang di mana lokasi farm-nya itu challenge-nya endekilnya sangat tinggi. Endekilnya sangat tinggi, super tinggi. Kita bilang ya, karena berlokasi yang benar-benar lokasi yang high challenge. Terlihat dari apa? Di warna yang biru, warna biru itu menggunakan endekil plus dua kali live, kematiannya sebelumnya adalah rata-rata mendekati 11 persen, yaitu 10,9 persen. Otomatis, karena endekil menyebabkan kematian yang tinggi. Dan ini akan berimpak, berimpak ke berat badan, berimpak ke FCR, dan rata-rata di ayam ini dipanen di umur 27 hari. Kita lihat, 27 hari rata-rata panen, kematiannya bisa sampai 11 persen. Itu sangat merugikan sekali. Nah, otomatis dia akan mencari solusi. Nah, kita perkenalkan di farm ini dua tahun yang lalu menggunakan vektor moon-ending. Dan kita amati sampai sekarang. Sampai sekarang menggunakan vektor moon-ending dan kita amati hasilnya. Terlihat bahwa secara konsisten, secara rata-rata, dua tahun terakhir, dari September 2019 sampai 2021, rata-rata kematiannya adalah 4,7 juta. Dan ini adalah total ayam yang dimonitor adalah 11 juta ekor. Jadi, ini jumlahnya jutaan. Jadi, sangat signifikan. Dia memberikan ekstra revenue di farm ini, karena dia challenge-nya tinggi, dia menunjukkan hasil yang signifikan. Sampai kalau kita hitung normal, dengan harga pakan normal, harga DOC normal, harga semuanya normal, sekitar 3 juta. Itu adalah keuntungan di farm ini. Selanjutnya. Nah, yang menarik, kita juga cek titer ND-nya. Kita cek titer ND-nya. Itu terlihatkan jelas. Mungkin kalau yang pakai HP tidak kelihatan. Tapi kalau pakai laptop, akan kelihatan lebih jelas. Nah, itu adalah titer yang kita ambil sebelum menggunakan vektor moon-ending. itu titer rata-ratanya 5,7. Tetapi, di beberapa periode, bisa sampai titernya sampai 8. Bisa mendekati 9 juga. Artinya apa? Memang ini high challenge di umur 30 hari. Umur 30 sekian hari kita ambil, titernya bisa sampai 8. Artinya challenge-nya tinggi sekali ND-nya. Nah, itu kita lakukan pengambilan tahun 2019. Setelah tahun 2019, bulan Oktober, September itu dia menggunakan, kita amati terus titernya. Dan secara signifikan, terjadi peneran titer yang drastis. Setahun pertama, turunnya bisa menjadi dua log. Jadi, 5,7 menjadi 3,4. Jadi, artinya apa? Dua log yang di titer sebelumnya itu lebih tinggi itu adalah titer lapangan. Titer lapangan yang dia menginfeksi dan dia setting di lingkungan. Dia transmisi di lingkungan. Dari farm ke farm, atau dari host ke host. dan tahun kedua, tahun 2021, turun lagi. Artinya apa? Artinya di lapangan, di farm ini, di lokasi ini, di perusahaan ini, titernya gradual turun, menurun. Artinya apa? Challenge lama-kelamaan turun. Nah, itu yang dilakukan oleh Vector Moon ND, menurunkan tantangan di lapangan. Kita bisa amati secara detail di farm-farm yang challenge ND-nya tinggi, seperti ini. Jadi, Vector Moon ND mengontrol sirkulasi virus ND di lapangan lebih baik dibanding ND-kill, plus dua kali live. Ini adalah yang biru, ND-kill, plus dua kali live. Yang oran adalah Vector Moon ND, plus dua kali live. Jadi, ini yang kita amati selama pengamatan hampir lebih dari dua tahun atau dua setengah tahun. Selanjutnya, ini kita juga monitor di perusahaan yang lain juga. Kita monitor, kita bantu servis karena kebetulan dia minta support juga ke SEVA. Ini melibatkan 16 juta ekor. Jadi, satu perusahaan 16 juta ekor, yang tadi 11 juta ekor. Tetapi, di data performanya ada perbedaan. Yang satu, pada saat menggunakan ND-kill, dia panennya 34 hari rata-rata. Pada saat menggunakan Vector Moon ND, itu panennya rata-rata 32 hari. Nah, tetapi ini gambaran 16 juta. Artinya, ini bukan gambaran satu periode. Tetapi, yang saya mau garisbawahi adalah tentang kematiannya. Kematiannya itu perbedaannya 1%. Oke, Pak, kan bedanya, panennya lebih cepat. Yang satu, bedanya dua hari. Kalau rata-rata di Brewer, kita menghitungnya 0,1%. Artinya, perbedaan 1% cuma berbeda dua hari, 0,8%. Tapi, kalau kematiannya di umur akhir, ya itu akan mempengaruhi FCR pastinya. Mempengaruhi FCR dan mempengaruhi revenue. Dan kita hitung dengan penghitungan yang sama, tetap ada revenue. Karena apa? Karena ini kematian 0,8% kematian di fase akhir. Jadi, ini yang kita amati. Rata-rata ND kan kematiannya di fase akhir. Dan, ini terbukti bahwa di farm ini juga, atau di perusahaan ini, faktor mohon ND mengurangi sirkulasi virus ND di lapangan, memperbaiki performance. Buktinya mana, Pak? Untuk bisa dia tahu mengurangi jalan virusnya. Nah, ini ada slide selanjutnya tentang gambaran titernya juga. Nah, gambaran titer ini kita lakukan juga sama. Di yang sebelumnya, ini 16 juta ekor yang kita amati. Ini rata-rata kita lihat, ada beberapa periode sampai titernya 7, pada saat panen, atau 8. Tetapi, rata-ratanya dia tidak setinggi yang tadi. Yang tadi rata-ratanya akan 5,9. Artinya, lebih tinggi jalan yang tadi. Kalau mau lihat revenue, lihat kematian, yang tadi lebih signifikan dibanding yang sekarang. Karena ini, lihat challenge-nya dari periode keperiode tidak se-ekstrim yang tadi. Nah, tetapi pada saat periode tahun pertama, tahun 2020, dia menggunakan, tetap terjadi penurunan titer. Ini artinya apa? Sirkulasi virus di lapangan juga menurun. Transmisi penularan virus di lapangan juga sangat menurun signifikan. Dan ini terjadi, kita amati juga sampai tahun kedua. Tahun pertama 2020, tahun kedua 2021, terjadi penurunan titer sampai 1,4. Nah, ini tetap terjadi. Nah, ini yang kita tahu bahwa, dan ini sangat praktis, bisa dilakukan kalau kita punya sejarah kandang seperti ini, bahwa di sini dua contoh ini menunjukkan bahwa faktor moon and D mengontrol sirkulasi virus terlihat dari penurunan titer, karena titer secaranya sangat tinggi, dan otomatis memperbaiki performa. ini yang kita amati di dua tahun terakhir. Jadi, bukan lagi berteori lagi ya, tadi kan disampaikan oleh Marcilo tentang COVID, Pak Fauzi bicara di lab, tapi ini adalah realitas dua tahun yang kita amati di lapangan saat ini, penggunaan faktor moon and D. Ya, seperti itu, Mbak Adis sama Pak Ismail. Baik, berarti terbukti ya, Pak Ayat, bahwa secara klinis dan ekonomis, faktor moon and D dapat mencegah infeksi dan penularan end pada ayam broiler dan layer di Indonesia. Ini merupakan suatu inovasi Seva, bukan begitu Adis? Betul sekali. Jadi, faktor moon and D ini adalah salah satu inovasi vaksin hatchery milik Seva. Jadi, sebagai perusahaan yang terus memberikan inovasi, mungkin Pak Ayat bisa menjebarkan lebih detail lagi. Penawaran terbaik apa yang bisa diberikan untuk pelanggan Seva di Indonesia, Pak Ayat. Oke, Mbak Adis. Jadi, kalau kita bicara perusahaan vaksin, otomatis kan fokusnya adalah next, Mas. Tolong dibantu. Oke. Jadi, kalau perusahaan vaksin kan fokusnya adalah memproduksi vaksin yang baik, vaksin yang MVN, dan vaksin efektif. Dan itu termasuk dari inovasi hatchery vaksin. Dari, kita punya untuk range untuk ND, kita punya vaksin range untuk Bumboro, yaitu Transmoon, kita bicara ada I-Bert, ada Novamun, kita punya Coxie juga. Nah, itu kita berinovasi ke sana. tetapi, tadi yang sudah kita sampaikan bahwa vaksin ini harus diaplikan secara baik. Dan kita sudah menservis hatchery di Indonesia, Alhamdulillah, lebih dari 130 hatchery sudah kita servis aplikasi vaksin di hatchery. Dan tadi terlihat dengan jelas, dengan jelas, tadi kita melakukan field monitoring dan veterinary services. Dengan data-data yang komplit, kita sudah lakukan. Kita checklist hijau. Diagnosis dan service lab network. Nah, tadi ditunjukkan oleh Pak Fauzi, hasil-hasil monitoring di lapangan, hasil-hasil genotyping yang kita temukan untuk ND, dan kita juga punya data-data yang lain untuk penyakit yang lain juga. Artinya apa? Confirm kita juga ada inovasi juga. Baik itu menggunakan lab pribadi kita, Seva, ataupun kita menggunakan lab-lab, jaringan lab-lab yang menurut kita, kita bisa melakukan kerjasama. Nah, selanjutnya adalah data management. Analisa data itu juga menjadi yang terpenting. Nah, kita fokusnya di mana sih data management service-servis yang kita sudah lakukan adalah hatchery vaksin. Bagaimana aplikasi vaksinnya, kualitasnya bagaimana kita kumpulkan datanya, kita analisa bahwa aplikasinya baik, nah, itu jadikan review buat kita. Dan selanjutnya mengenai early health services. Nah, itu kita bicara adalah laser life. kita bicara bagaimana membantu tim hatchery, membantu tim hatchery dari teknologi yang kecil, teknologi yang simple dari proses handling. Itu kita sudah mempunyai beberapa alat ini di beberapa hatchery, dan insya Allah nanti akan muncul lagi-muncul lagi hatchery yang baru, yang menggunakan teknologi kita, yang tujuannya adalah membantu di proses handling, yang pada akhirnya adalah sebagai servis kita untuk kesehatan di awal. Dan hatchery automation yang sebelah kiri bawah, hatchery automation di beberapa perusahaan hatchery, sudah kita punya perusahaan namanya ICAT, kita servis di hatchery juga terhadap teknologi-teknologi. Dan ke depannya, nah ini rusaknya coming soon ya, in-offo vaksinasi. Lupa kenapa butuh in-offo vaksinasi, dan kenapa baru datang sekarang lagi, dulu pernah adat, baru sekarang datang lagi, karena vaksinnya sudah ada, dan vaksinnya sudah diterima. Dulu, kalau kita ngomong vaksinasi di hatchery, tidak bisa ND kill itu in-offo, tapi kalau menggunakan vector moon-ND, bisa menggunakan in-offo, dikombinasikan dengan IBD lift, IBD lift ya kan. Jadi pada akhirnya, kita akan punya, segera, in-offo vaksinasi di hatchery, karena teknologinya sudah ada, vaksinnya, dan hasilnya sudah sangat diterima. Itu seperti itu, Pak Ismail dan Mbak Adis. Oke, baik. Tadi sudah sangat jelas ya, Pak Ayat, untuk sembilan inovasinya, inovasi yang diberikan oleh SEVA untuk pelanggan-pelanggan Indonesia. jadi untuk kita wrap up talk show kita pada pagi hari ini, Pak Ismail, sebelum kita masuk ke Q&A Sessions, ada take home message-nya, silahkan Pak Ismail. Baik, sebagai take home message yang bisa kita sampaikan bahwa pertama, transmisi itu bisa diukur, yaitu dengan air value, di mana dengan air value, kita bisa mengetahui tingkat penularan penyakit, dan juga keberhasilan dari program vaksinasi. yang kedua, bahwa seiring dengan tantangan industri perunggasan saat ini, dibutuhkan hatchery vaksin yang inovatif, yang mampu untuk menyederhanakan program vaksinasi, dan jawabannya adalah vektor MUN-ND. Dan yang ketiga, bahwa di Indonesia, vektor MUN-ND mampu memberikan perlindungan secara klinis, dan juga nilai ekonomis terhadap tantangan virus MUN-ND. Demikian, Anis. Oke, baik. Bapak-Ibu hadirin yang bergabung bersama kita, kita lihat di sini untuk di live webinarnya ada 280-an ya, Pak Ismail, dan di YouTube kita. Dan di YouTube kita juga tadi kita live streaming, sudah cukup banyak, sekitar 25 orang. Jadi, Bapak-Ibu yang masih bersama kita pada pagi hari ini, kita akan masuk ke Q&A session. jadi kita akan coba munculkan para speaker-speaker kita bersama kita, dan kita akan berikan pertanyaan satu persatu. Mungkin Pak Ismail mau bertanya kepada Marcelo terlebih dahulu. Baik, dan pertanyaan pertama akan pergi ke Marcelo. Mungkin kita bisa tampilkan keempat pembicaraan. Marcelo, ada pertanyaan dari Pn. ST Damayanti. Dia bertanya tentang ada perbedaan dari peng внутrilika barua barama barama barangkale barama barangan dari barama barama marcelo. Ya, is indeed a very good question comparing uh uh the reduction of our value between a vector vaccine and the kill vaccine uh we have not measured this for md okay so the work done by new traction university was focused on vector md so it was not included a kill vaccine however in in uh 2011 2011 it was published a paper by a researcher called fabian rock and this researcher compared vector in ai okay is the same construct similar construct as vector md however it's against ai every influenza and in that work she included a killed vaccine to compare these two technologies and the results uh if my memory does not fail me is that there are zero there are are not it was 2.7 so this was the calculated are not for for the uh the non-vaccinated the killed vaccine reduced this to approximately two 2.2 or something like that and the vector vaccine vector in ai in that case reduced to 0.2 so in that scenario using broilers the reduction was much more significant by using a vector vaccine and most likely by using the same model for vector mnd and a homologous nd vaccine a kill vaccine would have very similar results because as was mentioned by my colleague uh 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 there is an interference of maternal derived antibodies with the take of the kill vaccines so this would have an impact on the efficacy therefore on the reduction of the r value by this cycle thanks okay uh i hope i have answered the question if not uh i'll be happy to answer again at the end of this thank you thank you for your answer and jadi marcello menyampaikan bahwa untuk perbedaan antara vaksin homolog dan homolog itu belum pernah dilakukan penelitian tentang air value nya yang ada adalah penelitian tentang vektor moon ai jadi di penelitian vektor munda ini yang juga sangat-sangat mirip dengan vektor munda itu terjadi penurunan air value yang sangat signifikan dimana sebelum vaksinasi itu nilai air value nya adalah 2,4 sedangkan setelah vaksinasi menjadi 0,2 jadi konsep yang sama ini juga berlaku pada vektor munda ini mungkin itu pertanyaan yang pertama untuk marcello ada pertanyaan dari untuk speaker yang lain bu hadis ya betul kita akan bertanya ke papa uzi disini ada pertanyaan dari bapak arda dimas bagaimana cara menghitung air value di lapangan dan bagaimana vaksin vektor moon and b benar-benar bekerja dengan baik adakah tes lab untuk mengetahui vektor moon and b yang divaksin benar-benar bekerja silahkan papa uzi ya terima kasih buat jista dan terima kasih pak arda baiklah untuk pertanyaan yang pertama terkait dengan apakah air value bisa dihitung di lapangan pertama tentunya apa yang saya jelaskan tadi air value dilakukan di farm sorry dilakukan di laboratorium jadi setelah 14 hari setelah ayam sengaja di infeksikan kita melakukan swab melalui rongga mulut rongga hidung kemudian melalui keluaka dan selanjutnya kita lakukan uji PCR setiap hari tentunya ini cukup sulit kalau kita lakukan di farm sehingga apa yang bisa kita lakukan di farm seperti yang sudah disebutkan oleh dokter Marcelo tadi terkait dengan interpretasi dari eksperimen terhadap air value ada tiga poin yang pertama adalah jika nilai air value lebih besar dari R0 maka vaksinasi yang kita lakukan di farm tidak dapat mengkontrol patogen yang artinya vaksinasi yang telah kita lakukan di farm program vaksinasi yang kita lakukan di farm tidak dapat menurunkan transmisi virus kemudian dan poin yang kedua jika nilai air value kurang dari R0 tetapi nilai air value lebih besar dari satu artinya apa vaksinasi yang kita lakukan di farm tidak dapat mengkontrol tingkat patogen ataupun sorry tidak dapat mengkontrol mengkontrol virus patogen yang ada di farm tetapi dapat menurunkan transmisi yang artinya jika pada farm kita ya pada farm kita terkena virus ND gejala klinisnya tidak kelihatan tetapi masih dapat muncul pada farm-farm yang lain ataupun siklus selanjutnya kemudian hasil interpretasi yang ketiga jika nilai air value kurang dari 0 dan jika air value kurang dari satu seperti yang sudah saya jelaskan tadi pada faktor moon ND nilai air value nya 0,82 yang artinya jika kita lihat secara langsung di farm jika terjadi outbreak ND dan sudah menggunakan faktor moon ND maka ayam yang terinfeksi akan semakin berkurang sehingga bisa kita nyatakan bahwasannya transmisi virus akan berkurang jadi untuk di farm kita bisa melihat nilai air value tadi ada tiga poin air value lebih besar dari R0 air value kurang dari 0 tetapi lebih lebih besar dari 1 dan air value lebih besar dari R0 dan air value kurang dari 1 kemudian selanjutnya pertanyaan Pak Arda terkait dengan bagaimana kita melihat tingkat keberhasilan vaksinasi faktor moon ND di lapangan terkait dengan pertanyaan ini untuk tim sefa sendiri dari hasil monitoring kami di lapangan yang juga tadi sudah dijelaskan oleh dokter ayat bahwasannya selain menghitung monitoring titer HI kami juga melakukan monitoring titer ELISA NDF dan selanjutnya kami juga melakukan tek vaksin jadi kami sengaja mengambil sampel splint atau sampel limpa pada umur 25 hari ke atas tujuannya apa tujuannya adalah untuk melakukan sequencing melalui PCR apakah pada ayam yang diambil secara acak atau secara random ditemukan virus ND yang berasal dari faktor moon ND kira-kira begitu Bu Adista dan Kak Ismail Oke baik terima kasih Pak Fauzi saya kira sudah cukup jelas ya penjabaran tadi tentang faktor moon ND itu sendiri kemudian sekarang kita coba bertanya ke Pak Ayat ya silahkan program bagaimana kalau faktor moon ND berada di dalam program vaksinasi layer Pak yang mana kan program ND sampai akhir banyak karena daya hidupnya yang lama perbandingan pemakaiannya bagaimana jika memakai kill plus life vaksin ND versus faktor moon ND jadi lebih ke layer nih Pak pertanyaannya Oke ke layer Oke terima kasih Mbak Adis untuk layer kita punya penelitian sebenarnya di lab terkait dengan perlindungan jangka panjang karena ini basic yang adalah vaksin Marek artinya dia punya faktornya kan Marek jadi ND nya kan disisipin ke Marek jadi pada saat dia divaksinkan dia ceri perlindungannya bisa 100 sampai 100 minggu dan kita punya penelitian sampai 70 minggu di challenge dengan tadi genotip 7i 7i jadi perlindungan terhadap apa perlindungan terhadap kematian masih 100% perlindungan terhadap produksi juga masih bagus di umur tiga puluhan minggu itu challenge itu penelitian tahun lama itu tahun 2011 tahun 2012 saya lupa nah bisa memberikan perlindungan jangka panjang tetapi ada tetapi kita ya tetapi kita memberikan ekspektasi di layer tidak tidak seperti itu sekali vaksin selesai itu tidak kita ada pengalaman 2 tahun terakhir di layer DOC layer ataupun DOC PS juga sudah menggunakan banyak yang sudah menggunakan program vaksinasinya program vaksinasi yang kita sarankan adalah kalau dia challenge-nya tinggi faktor MUN ND menjadi penambah saja kita tambahin di hechery untuk menambah perlindungan karena kalau di hechery kan aplikasi lebih baik lebih terkontrol nah itu sebagai tambahan perlindungan tambahan perlindungan kalau kita bangun bangun fondasi perlindungan fondasi perlindungan ND nya ya faktor MUN ND kita amati nah di beberapa farm yang sudah sukses menggunakan faktor MUN ND kalau dia sudah tidak ada challenge tidak ada drop produksi dan titernya sudah kembali normal kalau kita amati beberapa yang dulu dia titernya di masa produksi bisa titernya level 13 15 kalau kita cek lanjutan ya untuk HI ya itu sampai rata-rata 13 15 setelah menggunakan faktor MUN ND titernya kembali ke yang kita harapkan titernya 8 9 nah itu pada saat itu kita bisa merubah program vaksinasi merubahnya bagaimana kita kurangi program vaksinasi boosternya atau revaksinasi di fase-fase akhir di masa di masa produksi atau kita jarangkan yang biasanya 8 minggu kita jarangkan 10 minggu sekali dan itu yang kita lakukan dan cukup sukses kita banyak di banyak farm layer kita melakukan monitoring itu jadi kalau dia belum pernah menggunakan faktor MUN ND saya simpulkan ya pertanyaannya ya jawaban saya ya kalau dia tidak pernah menggunakan faktor MUN ND dan dia challenge-nya tinggi faktor MUN ND penambah sambil nanti kita monitor kalau titernya di lapangan lama-lama sudah mulai menurun di level normal nah kita bisa mulai mengurangi jadwal program vaksinasi ND di masa leing misalnya ND kill kita tidak perlu padat 10 minggu sekali atau kita mundurkan begitu juga penggunaan vaksinasi ND left kalau ada menggunakan vaksin ND left untuk booster nah itu yang kita lakukan Mbak Adis program vaksinasi untuk layer baik saya kira sudah sangat jelas ya Pak Ismail jadi untuk faktor MUN ND ini bisa di broiler bisa di layer bisa di layer dan bisa di breeder jadi untuk layer dan breeder itu faktor MUN ND plus risk pen betul jadi kalau untuk yang broiler faktor MUN ND mungkin pertanyaan selanjutnya oke untuk pertanyaan selanjutnya dari Mbak Brigita dari Petrus Sidosari Marcelo ini untuk Anda pertanyaan dia bertanya untuk menurutnya that our chicken have standard R value below 1 because in one area with multiple age is it the same for the standard of R value is it also the same that the standard for broilers, layer, and breeder thank you for your answer Marcelo, please well this is again another good question because when we evaluate the R value we evaluate under experimental conditions very controlled conditions then it's possible to compare vaccinated and not vaccinated now the question is that how can you transport this value to our conditions or the broilers or layers so unfortunately there is no way to say that this population here if that is affected or infected by new casket disease virus it would be protected because the R value would be lower than 1 we cannot but never because we don't just don't calculate that that's why we just vaccinate the population with the best available vaccines because what we want is exactly to achieve this and we know that we should use good vaccines like vitamin D plus applying these vaccines properly and using that same when boosting the farms most likely we are going to reach this value but we will never be able to know because we just don't measure okay I hope I have answered your question thank you Marcelo for the for your answer I will try to answer to translate to Mrs. Prita jadi dan juga para audience kita semuanya bahwa tidak mungkin untuk mengetahui R value di lapangan karena yang dilakukan penelitian selama ini adalah di laboratorium hanya ketika kita memang menghadapi satu kasus terkait dengan penyakit infeksi di lapangan misalnya Newcastle disease yang bisa kita lakukan adalah bahwa kita memvaksinasi dengan program terbaik dalam hal ini kita punya vektor moon and day dan plus kalau Anda ada di layer itu tentu dengan menambahkan booster dan in the end kita akan menemukan bahwa R value-nya akan berada di bawah 1 dimana dari kesimpulannya dari presentasi yang bisa didirikan oleh Pak Ayat ataupun hasil dari teetering kita bisa melihat bahwa nilai dari teetering itu semakin menunjukkan bahwa nilai R value-nya juga akan berada di bawah 1 karena R value ketika berada di bawah 1 artinya bahwa ayam yang terinfeksi oleh ND tidak bisa lagi menginfeksi individu lain yang rentan karena semua sudah terpaksin mungkin itu jawaban dari Marcelo jadi sangat clear ya untuk jawaban tadi untuk bertanya bagaimana menghitung R value di lapangan ya betul dilihat dari Twitter baik untuk pertanyaan selanjutnya mungkin akan saya tanyakan ke Pak Fauzi dari Pak Purwono yang pertama adalah bagaimana cara diagnosa ND yang praktikal tetapi tepat akurat dengan banyaknya penyakit yang mirip-mirip Pak dari gejara klinisnya kemudian untuk pertanyaan selanjutnya adalah apakah baseline titer tetap diperlukan dan relevan dengan kecenderungan challenge lapangan yang semakin tinggi silakan Pak Fauzi terima kasih Bu Agista tentunya untuk mendiagnosa sebuah penyakit termasuk penyakit ND tentunya berbeda pada ayam broiler ayam layer dan juga pada ayam breeding misalnya tentunya ini sangat dipengaruhi dari umur dan juga sangat dipengaruhi oleh bagaimana titer dari ayam tersebut jadi bisa saja misalnya pada ayam broiler kita akan menemukan gejala ND berupa kematian yang cukup tinggi misalnya kemudian pada ayam layer ataupun pada ayam broiler karena program vaksinasinya yang cukup ketat sehingga kita hanya bisa menemukan masalah pada gejala pernafasan saja sehingga pengalaman kami di lapangan tentunya kita tidak hanya bisa melihat bagaimana gejala klinis saja karena gejala klinis saat ini cukup mirip misalnya tetapi gejala ND yang bisa kami sampaikan adalah secara patok memonis biasanya gejala ND diawali oleh masalah pernafasan kemudian juga bisa bermasalah dengan masalah pencernaan dan juga masalah sistem syaraf nah untuk itu kami sangat merekomendasikan setelah kita menemukan gejala ini kita perlu untuk melakukan pengambilan serum untuk melihat titer dan selanjutnya kita juga perlu melakukan PCR untuk melihat apakah diagnosa kita ini sudah tepat atau belum jadi kita tidak hanya bisa melihat gejala klinisnya saja tapi kita harus melihat bagaimana titernya dan kita lanjutkan sampai dengan PCR dan itu yang kami lakukan dan jika berkena mungkin dari Pak Purwono sendiri juga bisa mengandalkan tim kami yang ada di lapangan selanjutnya apakah baseline titer tetap diperlukan dan relevan dengan kecenderungan challenge lapangan yang semakin tinggi nah terkait dengan baseline titer sampai saat ini dengan melakukan pengambilan titer atau monitoring titer secara rutin dan kita membuatkan sebuah baseline titer adalah salah satu cara untuk melihat apakah farm kita memiliki infeksi terhadap virus MD atau memiliki challenge MD tentunya challenge MD setiap farm yang baik berada dalam satu area bahkan area yang berbeda ini akan berbeda nilainya bisa saja nilai titer diantara range 7 sampai 8 8 sampai 9 cukup rendah atau cukup tinggi tergantung dari masing-masing areanya sehingga kita perlu melakukan baseline titer jadi ketika kita menemukan ada gejala klinis yang berupa atau mengarah ke MD dan kita cek titernya ternyata titernya misalnya sudah mulai naik 1 atau 2 log dan CV-nya cukup lebar maka baseline titer dapat berfungsi sebagai patokan kita artinya pada farm kita sudah bisa atau sudah bisa kita kategorikan ada challenge MD tetapi saran kami juga tetap kita lanjutkan dengan melakukan PCR demikian Bu Adis dan Pak Ismail baik terima kasih jawabannya Pak Fauzi kemudian untuk pertanyaan selanjutnya itu dari Pak Angguro beliau bertanya kepada Pak Ayat ya Pak Ismail jika dilihat dari presentasi Pak Ayatullah katanya faktor moon-end itu selalu dikombinasi dengan vaksin ND live dua kali nah jika faktor moon-end tanpa ND live dua kali apakah proteksi faktor moon-end itu masih sebagus dengan menggunakan dua kali tambahan ND live Pak mohon dijabarkan lebih jelas Pak oke ini memang jadi selalu jadi pertanyaan Pak saya sudah pakai faktor moon-end sudah tidak perlu booster lagi sudah cukup hasilnya sudah baik itu dulu menjadi pertanyaan buat saya waktu pertama diperkenalkan di internal kenapa masih perlu ND live jadi kesini saya belajar dari hasil teori dan saya perhatikan juga hasil di lapangan ternyata memang harus tetap pakai live kenapa dua kali live itu bukan untuk karena faktor moon-end tidak memberikan perlindungan bukan tetapi faktor moon-end ini kan pembawahnya faktornya adalah HVT pembawahnya kan HVT HVT pada saat diinjeksikan di umur satu hari dia akan bereplikasi di target organnya yaitu sel-sel yang disukai marek infosif dan lain sebagainya dari sel ke sel dia replikasi bertahap mulai satu minggu habis itu dua minggu dan mulai puncak dia punya onset perlindungan adalah tiga minggu nah satu sampai tiga minggu apa yang kita lakukan kan gitu padahal ini faktornya masih masih replikasi masih berjalan untuk membuat tak kekebalan nah disitulah kita berikan dua kali lab satu di hatchery satu di dua minggu untuk untuk memberikan perlindungan tambahan lupa kan sudah ada maternal antibody betul ada maternal antibody tapi maternal antibody adalah perlindungan di dalam dalam darah kalau virusnya sudah masuk ke dalam darah sudah virimia nah perlindungan awal yang dia titik masuknya lewat mukosa pernafasan itu ya kita harus kasih live dulu dua kali nah berbedanya dengan kill adalah kill lebih dari tiga minggu kalau maternal antibody-nya lebih tinggi lagi dia lebih terdiri lagi jadi semakin tinggi maternal antibody dia kerjanya semakin lambat kalau kill tergantung dari maternal bedanya kalau vektor moon-nd tetap dia replikasi tidak terpengaruh maternal antibody sampai tiga minggu dia pick titer maternalnya rendah titer maternalnya tinggi tetap dia di situ tetapi kalau kill semakin tinggi semakin lambat nah sekarang kan titer maternal bisa sampai sembilan sepuluh nah itu semakin lambat suatu saat kita gak tahu ya ketemu maternal sepuluh bisa jadi ya atau sebelas di kondisi tertentu nah itu semakin gelagepan endekilnya nah fungsi vektor moon-nd lebih cepat perlindungannya tetap ditambahkan dua kali live karena ada penjelasan itu dan itu terbukti di lapangan saat ini memang kita tetap menggunakan dua kali live nah itu sih alasannya gitu Pak Ismail baik Pak Ayat terima kasih jawabannya and then there is a final question for you Marcel comes from our colleague Dr. Rizal Rahadian he wants to know more about the differences between three programs which is one between vector moon-nd plus IBD immune complex second program is only vector moon-nd and then the third program is the combination of ND and IBD vector vaccines from your experiences Marcelo between the three programs which one is the most recommended please okay then I have to analyze this question taking IBD into consideration because what is changing here is the IBD vaccination let me start comparing a vector in vaccine plus a new complex like transmute and transmute and this is the program that we recommend in Asia for two basic reasons vector in and is the vector vaccine that has the fastest replication rate is the fastest vaccine to induce protection against them by among all the vaccines that are commercially available and for transmute the reason that we advise this combination is because transmute is able to colonize the bursa it's a live virus therefore being able to 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 drop this bursa from the invasion of the of the bursa by any other type of virus being very virulent or in some cases in some countries by abstract so but if I compare this type of approach with a vector NBIDD vaccine and I feel very comfortable to say that because we do have a vector NBIDD vaccine in our range I strongly believe that this would not be the best solution for Asia for two reasons first one the replication rate of this type of vaccine is considerably lower than vaccine probably one week or even longer that to induce the same level of protection so it will take much longer to induce protection against NBIDD more importantly the protection against IBD won't be at the same level as transmute because this type of technology does not stop does not stop infection of the bursa fabrication so if there is very pyramid IDD in the farms there will be replication in the bursa therefore the excretion of these virus to the environment in this case it does not happen with transmute because transmute as I explained before will colonize the bursa and block that organ from any further invasion invasion of any other time so for these two reasons we do not recommend this type of approach for Asia world will have very strong pressure against NB and strong pressure for ID I hope I have answered the question that's very good Marcelo thank you very much saya akan translasikan secara singkat bahwa Marcelo mencoba membandingkan antara kedua program yaitu yang pertama antara vektor moon ND dengan IBD imun complex dalam hal ini trans moon nah mengingat bahwa kita berada di Asia dengan tantangan yang tinggi Marcelo menekankan bahwa vektor moon ND adalah vaksin vektor ND yang mempunyai replikasi dan proteksi yang paling cepat untuk memberikan proteksi terhadap tantangan ND sedangkan trans moon IBD itu adalah vaksin live yang divaksinkan di hatchery yang paling cepat bekerja dan bisa menguasai serta mengokupasi bursa secara menyeluruh karena dia adalah vaksin live dan kalau dibandingkan dengan vaksin vektor kombinasi yaitu ND IBD dan IBD maka dua hal yang harus dipertimbangkan bahwa vaksin vektor ND IBD itu tidak punya replikasi yang secepat vektor moon ND dalam memproteksi virus ND lapangan bahkan vaksin vektor kombinasi ND dan IBD itu membutuhkan waktu seminggu lebih lama dibandingkan dengan vektor moon ND untuk bisa memberikan proteksi bahkan menurut pasal itu bisa lebih lama lagi sedangkan vaksin vektor IBD yang menjadi kombinasi vektor ND dan IBD tersebut juga bukanlah vaksin utuh yang bisa memberikan proteksi secara menyeluruh terhadap busa dan menghentikan siklus gumboro ini yang menjadi ditekankan oleh Marcelo dan untuk pengetahuan audiens semuanya kita mempunyai kedua jenis vaksin bahkan kita juga punya vektor moon ND IBD dan mengingat bahwa di Asia melihat tantangannya situasi yang ada kita tidak pernah dan sangat yakin untuk tidak memasarkan vektor moon ND IBD di Asia karena memang karakter tantangan di Asia yang juga sangat tinggi itu adalah paparan dari Marcelo Allah akan kita kirimkan lewat email pertanyaan-pertanyaan berikut dengan jawaban-jawaban sehingga setelah acara ini kita masih akan tetap terhubung terkait dengan teori ini baik Bapak Ibu sebelum masuk ke sesi selanjutnya yaitu sesi yang kita tunggu-tunggu yaitu sesi door price kita berterima kasih pada Bapak Ibu yang sampai sekarang masih bergabung bersama kita sekitar 250 orang yang masih bergabung bersama kita mungkin kita bisa setelkan satu video dulu sambil kita akan memilih siapa pertanyaan-pertanyaan terbaik yang berhak untuk mendapatkan door price pada acara sewa kali ini silahkan video selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati pemenang door price jadi kita akan ada 4 pertanyaan terbaik yang sudah kita pilih walaupun pertanyaan-pertanyaan yang masuk itu sangat bagus-bagus ya Pak Ismail sangat banyak sekali sebenarnya pertanyaan karena tingkat ketertarikan dari pengirsa kita benar-benar luar biasa ya terima kasih baik untuk pengumuman door price-nya kita bisa umumkan dari slide yang nomor 4 ya silahkan langsung dinaik saja untuk pengumuman door price yang mendapatkan eager backpack wow ini sangat cukup praktikal ya saya belum dapat nggak ini cukup praktikal di lapangan seperti itu ya ini akan jatuh kepada Bapak Anggoro selamat Bapak Anggoro selamat Pak Anggoro oke ini adalah untuk door price yang keempat ya Pak Anggoro dari Ciumas kemudian untuk selanjutnya disini ada pemenang ketiga ya Pak Ismail untuk Xiaomi Mi Smartband yang ke-6 nih seri terbaru oke kira-kira siapa lengkap ya selamat kepada Ibu Brigita dari Sidosari akan mendapatkan Xiaomi Mi Smartband 6 ya memang pertanyaannya Ibu Brigita juga tadi menulitkan Marcelo ya terima kasih Ibu Brigita terima kasih Ibu Brigita oke kemudian untuk selanjutnya masih ada dua lagi nah yang kedua ini adalah Xiaomi Mi Watch Light Smartwatch jadi ini edisi di atasnya lagi Pak Ismail oke jadi ini akan kita berikan kepada pertanyaan dari Bapak Purwono dari ExtraFed selamat Pak Purwono oke yang terakhir nih mungkin Pak Ismail yang mau mengumumkan baik untuk yang Xiaomi Mi Watch Fitness nya baik yang akan mendapatkan Xiaomi Mi Watch Fitness Smartwatch waduh ini susah ngebilangnya susah tetapi kebiayaan hadiahnya luar biasa ini jatuh kepada pertanyaan terbaik yang diberikan oleh Bapak Rizal dari Malindo selamat Pak Rizal oke baik terima kasih pada tadi untuk Bapak Ibu yang sudah disebutkan namanya nanti setelah ini akan kita call up untuk pengiriman hadiah doorpress nya baik namun juga jangan sedih untuk Bapak Ibu yang sudah bergabung tapi mungkin belum beruntung ya untuk dari sisi doorpress karena kita akan ada Lucky Draw yang bisa dipersiapkan Lucky Draw ada banyak beberapa nama di sini ini adalah nama-nama yang sudah dimasukkan ke dalam registrasi ya jadi Bapak Ibu yang sudah terregistrasi ini pasti akan masuk namanya di sini mungkin bisa di fullscreen dulu oke nanti akan kita putar kita akan putar berapa nih Pak Ismail berapa orang ya 10 oke 5 pertama silahkan diputar silahkan roll please wow ini Adi-Adi Asifan memang menarik sekali biasanya ya karena Bu Adi biasanya mempersiapkan sendiri selamat kepada Bapak Vicky Yudis Adi Saputra selanjutnya kita akan roll lagi oke stop pada Bapak Muhammad Rashidi selamat 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 Pak Muhammad Rashidi langsung dihapus aja berarti namanya nanti gak habis lagi siap pemenang Dorfais Lakidral ketiga jatuh kepada Bapak Eri Hartanto selamat kepada pemenang oke selanjutnya keempat Ratnawati Selamat kepada Ibu Ratnawati kepada Ibu Ratnawati selamat kepada Ibu Ovelina Ulfah yang mendapatkan hadiah Lakidral sudah lima kita lima lagi jadi jangan beranjak dulu tunggu karena mungkin saja nama Bapak Ibu akan muncul di Lakidral Bapak Andi Susilo selamat Pak Andi Susilo selamat Andi oke selanjutnya selamat kepada Bapak Hartanto saya kenal kayaknya itu oke selamat Pak Hartanto oke selanjutnya kita lihat disini ada Bapak Andi Prasiawan selamat Pak Andi dua lagi ya dua lagi Dr. Hewan Maria selamat pada Ibu Maria iya selamat pada Ibu Maria sudah selesai satu lagi satu lagi wow lucky one and the last lucky prizes goes to Bapak Teguh Setiawan selamat baik dengan berakhirnya sesi door prize dan lucky draw maka berakhir juga nih Pak Ismail acara kita pada pagi hari sangat kita syukur sekali bahwa acara kita berjalan baik ya hadis dan dengan berakhirnya acara door prize maka berakhir pula Sefa Indonesia Poultry Innovation Summit 2022 kali ini terima kasih kami ucapkan kepada seluruh masyarakat Poultry Indonesia yang telah berpartisipasi dalam acara ini dan lebih khusus lagi kami ingin terima kasih Marcelo Paniago for being here with us with your knowledge and experiences thank you Marcelo dan juga terima kasih yang besar sebesar-besarnya kami juga ucapkan kepada Pak Fawzi dan Pak Ayat yang telah membagi wawasan mendalam tentang topik kita hari ini terima kasih Adista yang telah menemani saya disini terima kasih dan sampai jumpa di event Sefa Indonesia selanjutnya dan stay healthy terima kasih terima kasih Bapak Ismail terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih Adis Pak Ismail sukses semua jalannya sukses terima kasih banyak senang melihat Pak Fawzi sudah sehat Alhamdulillah terima kasih Marcelo selamat menikmati 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 selamat menikmati